Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Lintasan-lintasan yang ada dalam pikiran dan di hati kita itu ada hisapnya di akhirat syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat nabi di saat datang firman Allah tentang dihisapnya. Tentang dihisapnya sesuatu lintasan. Mereka kelisah. Rabbana la tu'akhidna inna sinna akhta'na. Akhir minta ya Allah jangan sampai kau khisap dari sesuatu yang kami salah atau lintasan-lintasan di hati dan sebagainya. Maka dijelaskan ya bahagian dan nabi. Lintasan hatimu adalah maka kasih sayang Allah kalau seseorang punya lintasan kejelekan tidak akan ditulis oleh Allah. Tidak tulis oleh malaikat sebuah dosa. Bahkan akan menjadi bahala langsung kita pangkas. Bahala mujahadah. Tapi kalau lintasan dituruti sampai kepada azam maka dosa karena azamnya. Ya nanti ajalah. Nunggu hari Senin. Masihad. Azam. Jadi azamnya itulah dia akan dihisap. Tapi kalau ada lintasan langsung berlintasannya tidak dosa. Kemudian dapat pahala mujahadah jihad. Nah tidak ada kelebihan bagi seorang manusia kecuali karena ada hawa nafsunya yang ia perangi. Malaikat tidak perlu mujahadah. Makanya seorang manusia yang sangat soleh dari awamnya manusia soleh mengalahkan malaikat. karena ada hawa nafsu yang diperanginya. Makanya jangan sampai ngomong saya tidak punya hawa nafsu. Wah tidak bisa mulia dong. Saya ada sahwat macam-macam. Saya tahan sahwat. Saya ingin lintasan-lintasan. Maka kemenangan kita adalah bab mujahadah. Kita memerangi itu semuanya. Saya tidak punya dengki. Jangan bohong deh. Allah tak tahu kok. Saya punya dengki. Cuma saya perangi. Kenapa kamu hasil hadiah ke dia? Karena saya dengki dengan dia. Makanya tak kirim sepeda motor sekalian. Saya kirimi duit. Kenapa saya dendam dengan dia? Terus karena saya marah dengan dia maka saya kirimi uang dia. Begitu hebatnya kita merangi. Kalau masalah benci, dengki, dendam ada di hati kita. Cuma kemenangan kita adalah kebencian kita. Kita tutup menjadi seolah-olah kita mencintainya. Seperti Wali Yun Hamim. Hamim seperti sahabat karib. Padahal kita punya marah dengan dia. Inilah hebatnya. Bukan berarti tidak ada benci. Ada. Cuma diperangi. Sehingga karena dia bisa merangi kebencian, tidak dilihat. Ada-ada. Mungkin kita manusia kok. Maka dokter putih menyebutkan dalam hal ini, justru kelebihan. Manusia adalah di saat digoda dengan hawa nafsunya, maka lalu diperangi. Hmm. Semakin dia sering merangi hawa nafsunya, maka semakin hebat dia. Coba kalau memang tidak punya hawa nafsu pelit, yang sedekah tidak berat bagi dia. Ini sedekah pula. Keluarkan duit berat banget. Perangi. Harus. Ada dendam. Sedekah. Marah. Sedekah. Dengki. Mucapkan selamat kepada yang kita dengki. Diperangi. Istimewa. Itulah wali. Kekasih Allah SWT. Jadi kalau hanya lintasan, tidak akan. Tapi malah menjadi sebab kemuliaan, kalau kita perangi. Semakin banyak tantanganmu, semakin gede pangkatmu. Wallahu'ala'lbiswa. 2 3 4 Kekasih Allah SWT.